Pemirsa Kota Jambi saat ini telah menyandang status PPKM level 1 setelah sebelumnya berada pada PPKM level 2. Dalam hal ini, Wali Kota Jambi Sarifasa menegaskan kepada masyarakat Kota Jambi untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan tidak bereuforia. Mengingat Indonesia, khususnya Kota Jambi akan memasuki gelombang ketiga COVID-19. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan instruksi nomor 58 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3, level 2, dan level 1. Dalam instruksi tersebut disebutkan bahwa PPKM di Kota Jambi turun menjadi level 1 yang sebelumnya Kota Jambi ditetapkan sebagai daerah dengan PPKM level 2. Wali Kota Jambi Sarifasa menuturkan turunnya level PPKM di Kota Jambi ini berkat kerjasama antara pemerintah Kota Jambi, Forkopimda, dan juga didukung oleh seluruh masyarakat Kota Jambi dan stakeholder. Meski Kota Jambi saat ini telah menyandang status PPKM level 1, Fasa tetap menegaskan dan mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan tidak bereuforia. Di mana mengingatkan Indonesia khususnya Kota Jambi akan memasuki kelombang ketiga COVID-19. Kota Jambi sudah berada di level 1, ini berkat kerja bersama antara jajaran pemerintah Kota Jambi dan Forkopimda yang berserta didukung oleh seluruh masyarakat Kota Jambi dan stakeholder. Namun saya berpesan di saat PPKM level 1 ini kita tetap menjaga protokol kesehatan, itu harga mati. Untuk protokol kesehatan kami tidak akan mundur satu milibun, tetap kami akan tegakkan aturan dan kita jangan bereuforia. Dan ingat bahwa kemungkinan besar Indonesia, Kota Jambi khususnya akan memasuki fase gelombang ketiga COVID-19. Sehingga bagaimana kita memitigasi jangan sampai gelombang ketiga ini berdampak luas seperti sebelumnya di Kota Jambi ini. Kami butuh bantuan kerjasama masyarakat dan tentunya adalah teman-teman media untuk bagaimana menyadarkan masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!